Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan kembali melanjutkan perkulian kekuatan bahan pertama 11 ya setelah lama kita jeda untuk libur lebaran saya harap di pertemuan kali ini kalian lebih semangat lagi belajarnya setelah libur panjang lebaran pada pertemuan kali ini kita akan membahas refleksi elastis pada balok dengan menggunakan metode fungsi singular untuk outline nya pertemuan hari ini kita akan bahas flashback sedikit mengenai refleksi, kemudian kita akan bahas mengenai perhitungan refleksi dengan menggunakan metode fungsi singular nah masih ingat kira-kira apa itu refleksi ada yang ingat? coba diingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan refleksi oke benar refleksi atau lundutan itu merupakan perubahan bentuk pada balok dalam arah y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada batang material jadi ketika ada batang seperti ini kemudian dia diberikan pembebanan yaitu P sehingga dia akan membentuk sebuah lengkungan perubahan dari batang yang awal itu dinamakan dengan bendutan perubahan ini yaitu jarak perpindahan y nya ini merupakan besarnya refleksi dari balok nah terdapat beberapa metode perhitungan refleksi masih ingatkan ya kemarin yang pertama metode integrasi ganda kemudian yang kedua adalah metode moment area dan yang terakhir adalah metode fungsi simular nah untuk metode 1 dan 2 ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya untuk metode 2 ini dengan saya dan metode 1 ini dengan Bu Emi nah sekarang kita lanjutkan ke metode yang ketiga yaitu metode fungsi simular nanti disini kita akan belajar menghitung refleksi dengan metode fungsi simular ini nah sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara menghitung refleksi dengan menggunakan metode fungsi simular tadi kita bahas dulu tentang persamaan differential dalam refleksi nah kenapa kita bahas nanti kita akan ada kaitannya dalam perhitungan refleksi dengan menggunakan fungsi simular itu nah disini kita menggunakan hukum Hoek dimana persamaan hukum Hoek itu EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M nah dari sini ini kan pangkat 2 jadi kita integrasikan 2 kali sehingga nanti kita akan mendapatkan nilainya EI yaitu integral 2 kali dari MXDX ditambah C1X ditambah C2 ini merupakan persamaan prova elastis dari integrasi hukum Hoek ini jadi nanti kita akan gunakan hukum Hoek ini dalam menghitung dengan metode fungsi singular sehingga kita nantinya akan mendapatkan berapa besarnya defleksi yang terjadi pada balok tadi nah ini disini X dan Y ini merupakan koordinat 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 pada sumbu X dan koordinat pada sumbu Y kemudian Y nanti yang disini menggambarkan besarnya defleksi yang terjadi pada balok sedangkan untuk E ini merupakan modulus elasticitas kemudian I merupakan momen inersia dan M ini adalah momen tekuknya sedangkan C1 dan C2 ini merupakan konstanta integrasi yang harus dievaluasi nanti kita bisa dapat berapa besarnya C1 dan berapa besarnya C2 itu oke next slide selanjutnya kita disini akan mulai membahas terkait dengan perhitungan defleksi menggunakan fungsi singular nah dalam metode fungsi singular ini memiliki kondisi sebagai berikut yang pertama integral dari dalam kurung X min A nah kurung seperti ini ya kurung siku ini menggambarkan metode fungsi singular jadi integral X min A pangkat N di X itu nilainya sama dengan 1 per N plus 1 dikalikan X min A pangkat N plus 1 ya rumusnya integral ini berarti ketika pangkat N N ini ditambahkan 1 kemudian di sini konstantannya ini dibagi dengan pangkatnya jadi di sini kan awalnya pangkatnya N ditambahkan 1 jadikan N plus 1 di sini kan tidak ada angkanya berarti kan 1 ya 1 dibagi pangkatnya nah berlaku nilai ini jika besarnya N ini lebih besar daripada 0 berarti ketika di sini pangkat lebih besar atau sama dengan 0 nah berarti di sini mulai dari pangkat 0 1 2 dan 3 4 5 dan seterusnya itu berlaku aturan ini ketika positif sedangkan di sini negatif ini tidak berlaku aturan ini tapi akan berlaku aturan seperti ini jadi misalkan ini tadi nilai N kurang dari 0 berarti negatif itu berlaku N min A menjadi integral dari X min A pangkat N itu menjadi X min A pangkat N plus 1 jadi ini tidak ada seper pangkatnya tidak dibagi dengan pangkat plus 1 ya ini diingat ingat ya jadi ketika N nya lebih besar sama dengan 0 ini berlaku aturan seperti ini jika N nya kurang dari 0 maka berlaku aturan seperti ini nah masih ada dua aturan lagi ketika nilai X min A itu lebih besar dari 0 dan N nya lebih besar lebih besar dari atau sama dengan 0 itu maka berlaku ketika fungsinya ada X min A pangkat N ini akan berlaku tetap X min A pangkat N juga tapi ketika X min A itu kurang dari 0 atau N kurang dari 0 jadi disini besarnya N kurang dari 0 dan besarnya X min A ini kurang dari 0 maka nilainya akan sama dengan 0 seperti disini paham jadi saya ulangi ketika nilai ketika ada integral dan nilai fungsinya ini N nya ini lebih besar daripada 0 lebih besar atau sama dengan 0 ini maka akan berlaku rumus ini tapi ketika N nya kurang dari 0 akan berlaku rumus ini sedangkan ketika ada fungsi nilai X min A nya lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai N nya itu lebih besar atau sama dengan 0 maka dia fungsinya itu akan bernilai dengan sama sedangkan ketika X min A kurang dari 0 atau nilai N kurang dari 0 maka nilai fungsinya ini akan bernilai 0 nah paham atau masih bingung saya harap paham ya tapi kalau bingung biar tidak bingung nanti kita langsung latihan soal sebelumnya silahkan ambil alat tulisnya dan kalkulator mungkin ya persiapkan kita belajar bareng-bareng step by step nya agar lebih paham bagaimana penerapan perhitungan defleksi dengan menggunakan metode fungsi singular oke sudah semua ya sudah siapkan ya latulisnya silahkan disimak baik-baik agar paham bagaimana cara perhitungannya oke kita nanti kita belajar ada dua case study nah ini misalkan case study yang pertama ya oke bisa dibaca ya tentukan persamaan defleksi pada balok cantilever dengan fungsi singular dari gambar berikut nah dari soal ini bisa kita tangkap ya kita harus apa mencari persamaan defleksi dari gambar ini nah persamaan defleksinya itu kita cari dengan metode fungsi singular nah bagaimana caranya oke kita mulai barang-barang ya nah tahap pertama untuk melakukan penyelesaian contoh kasus tadi adalah kita menentukan momen lentur mari kita menentukan momennya coba ada yang ingat tidak bagaimana cara menghitung momen ayo yang ingat siapa ayo bagaimana bagaimana rumus penentuan momen lentur ya benar untuk menghitung momen lentur kita harus mengkalipkan gaya dengan jaraknya atau bisa disimbolkan M sama dengan P dikalikan L dimana P itu gaya sedangkan L itu jarak dari gaya tersebut kemudian yang perlu kita ingat disini adalah nilai gayanya itu jika gayanya bekerja ke atas itu tandanya positif sedangkan jika gayanya bergerak ke arah bawah itu adalah tandanya negatif nah kalau dari contoh ini gayanya bergerak kemana iya benar ke bawah berarti tandanya adalah negatif oke ingat ingat ya berarti gaya yang bekerja pada balok ini nilainya negatif karena arahnya ke bawah oke berarti berarti coba dituliskan sekarang berapa nilai m nya tadi kan m nya m sama dengan p dikalikan l kemudian yang perlu diingat p jika ke bawah itu tandanya negatif jika ke atas itu positif oke saya kasih waktu silahkan ditulis m nya itu berapa ada yang sudah belum oke saya kasih waktu dulu ya oke sudah ya kita bahas barang-barang benar gak pekerjaan dari adik-adik semua tadi apa m sama dengan p dikalikan l kita lihat disini ada dua p p yang pertama di titik a dan p yang kedua itu ada di titik b jadi kita bikin satu-satu dulu untuk yang di a dulu dan kemudian yang di p nah untuk yang di a m yang pertama adalah p dikalikan l berarti disini kan besarnya gayanya itu p jadi kita tuliskan p karena arahnya ke bawah jadi minus jadi minus p sedangkan dikalikan disini panjangnya kita tidak tahu panjangnya ya kita asumsikan panjang dari a sampai c ini adalah x kemudian berarti p dikalikan x ini kan kita simbolkan seperti ini x nya kita dalam kurung ini menggambarkan fungsi singular tadi karena x nya ini cuma x ya berarti atau dipangkatkan satu x pangkatkan satu nilainya tetap x nah kemudian yang kedua ini ada 2p 2p arahnya juga ke bawah ya jadi minus 2p p disini panjangnya dari b sampai c tadi kan yang pertama a sampai c itu nilainya x berarti kalau b sampai c nilainya x dikurangi l per 4 paham? paham ya disini masih diberikan kurung siku karena menggambarkan fungsi singular dan makannya satu nah kita tulis ini sebagai persamaan satu jadi kita ingat-ingat kalau menuliskan persamaan untuk fungsi singular itu tandanya siku oke paham ya sampai disini kemudian kita substitusikan nilai m tadi pada hukum ho ada yang ingat enggak hukum ho itu tadi seperti apa iya e i d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan m jadi kita masukkan nilai m tadi jadi nilai nilainya e i d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min px pangkat 1 dikurangi 2p x min l per 4 pangkat 1 ini kita tuliskan sebagai persamaan 2 kemudian setelah itu kita integrasikan tadi kan karena ada kuadratnya berarti kita integrasi 2 kali agar nilai e i d kuadrat y per dx kuadrat ini menjadi e y nah masih ingat enggak rumus integral nah untuk masing-masing untuk masing-masing integrasinya itu misalkan ini berlaku untuk nilai nnya ini lebih dari sama dengan 0 dan nilai nanti yang di dalam kurungnya ini juga lebih dari atau sama dengan 0 jadi nilainya x nya ini n nya pangkatnya ditambahkan 1 dibagi yang pangkat barunya kemudian ditambahkan konstanta ini untuk integrasi pertama kemudian kita lakukan integrasi lagi sehingga konstantanya nanti menjadi ada 2 sampai disini paham nah biar paham kita nanti belajar bagaimana cara integrasinya atau rumus integralnya itu aplikasinya seperti apa bisa juga dibuka pelajaran matematika ya dulu juga pernah dapat pasti di matematika untuk mengingat lagi apa itu integral adik-adik bisa buka buku matematika tentang integral tadi nah kita sebagai contoh ya agar ada gambaran dulu misalkan E I D kuadrat Y per DX kuadrat itu nilainya 6X nah kita integrasi dan atau integralkan yang pertama jadi integral E D kuadrat Y per DX kuadrat dikalikan DX kemudian ini diintegralkan juga 6X DX sehingga nilai E E E DY per DX itu 3X kuadrat ditambahkan C 1 kenapa ini bisa menjadi 3X kuadrat ini kan pangkatnya 1 ya nnya 1 ditambah 1 menjadi 2 pangkatnya 2 berarti dibawahnya dibagi 2 6 dibagi 2 menjadi 3 jadi menjadi 3X kuadrat ditambahkan konstantannya kemudian dari sini kita integralkan lagi jadi integral E Y DY per DX DX sama dengan integral ini salah ya salah nulis ya 3X kuadrat ditambahkan C1 DX itu hasilnya E Y sudah diintegralkan kemudian ini pangkat 2 menjadi pangkat 3 kan N nya 2 ditambah 1 menjadi 3 kemudian ini 3 nya dibagi pangkatnya kan 3 jadi 1 berarti jadi X pangkat 3 kemudian ini C nya ditambahkan X jadi C1 X kemudian ditambah C2 gitu ini 2 kali integrasi jadi diintegralkan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan nilai Y nya persamaannya gitu paham ya masuk ke case tadi yang tadi berarti yang tadi E I D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min P X pangkat 1 min 2 P X min L per 4 pangkat 1 sehingga dia masuk aturan ya ingat aturan tadi ya ini nilai N nya lebih dari atau sama dengan 0 yang ini juga ya eh maaf ketutup disini ada 1 what coba kita kecilkan dulu oke berarti karena ini 1 dan ini 1 kita berarti lebih dari 0 ya kita gunakan persamaan yang pertama atau peraturan yang pertama berarti integrasi pertama dihasilkan nilai pangkat 1 ditambahkan 1 menjadi 2 disini pangkatnya 2 berarti dibagi 2 kemudian disini pangkatnya 1 ditambah 1 juga menjadi 2 dibagi 2 jadi menjadi min P X kuadrat per 2 dikurangi 2 P X min L per 4 X kuadrat dibagi 2 ditambah C misalkan ini mau dicoret juga bisa tapi kalau tidak dicoret juga tidak apa-apa nah kita sudah melakukan integrasi yang pertama ini kita tuliskan sebagai persamaan 3 nah C ini konstata yang dihasilkan dari integrasi yang pertama kemudian kita lanjutkan untuk integrasi yang kedua karena masih sama N lebih dari 0 jadi hasil integrasinya dari 2 ditambah 1 menjadi 3 ini kan tadi 2 per 2 dibagi pangkatnya lagi 3 kemudian yang ini 2 juga ditambah 1 menjadi 3 kemudian 2 dikalikan 3 sama ditambahkan C satunya ada penambahan X kemudian ditambahkan C 2 karena konstanta integrasi kedua ini kita tuliskan sebagai persamaan yang ke 4 oke setelah tadi kita dapat persamaan tadi ya kita disini bisa menghitung besarnya nilai C1 dan C2 caranya gimana nah kita asumsikan tadi kan kita panjangnya gak tau ya tadi tulis X nah misalkan si X tadi itu panjangnya adalah L kemudian nilai DY per DX itu sama dengan 0 maka persamaan 3 menjadi kan tadi persamaan 3 ini ya kita masukkan DY per DX 0 berarti ini 0 dikalikan EI sama dengan 0 kemudian X ini kita asumsikan L berarti disini kita masukkan L disini kita juga masukkan L L dikurangi L per 4 menjadi 3L per 4 ini 2nya dicoret jadi 0 sama dengan min PL kuadrat per 2 dikurangi P 3L per 4 kuadrat plus C1 ini persamaan 5 kemudian ketika nilai X dan X itu sama dengan L kita asumsikan lagi nilai Y yaitu 0 maka dari persamaan 4 persamaan 4 kita masukkan nilai X L L ini X ini X kita ganti L ini X kita ganti L kemudian Y ini 0 berarti EI dikalikan 0 sama dengan 0 2 x 3 ini 6 ini 2 dicoret jadi masih 3 ini 4 kebawah ini C1 L ini C2 ini persamaan 5 oke persamaan 6 tadi sudah 5 nah dari persamaan 5 didapat nilai C1 tadi kan 0 sama dengan min PL kuadrat per 2 dikurangi P 3 L per 4 kuadrat ditambah C1 berarti ini kita ini masih sama ya terus ini kita kuadratkan dulu 3 L per 4 dikuadratkan menjadi 9 L kuadrat per 16 plus C ini kita gabungkan ya karena kita samakan dulu penyebutnya ini 2 ini 16 kita jadikan 16 2 untuk jadi 16 itu harus dikaitkan 8 berarti sini minus 8 PL kuadrat dikurangi 9 PL kuadrat per 16 ditambah C1 minus ditambah minus menjadi minus 17 PL kuadrat per 16 ditambah C ini pindah ruas jadinya positif jadi nilai C1 besarnya 17 PL kuadrat per 16 kemudian dari persama 6 kita bisa mendapatkan nilai C2 ini tadi persama 6 kemudian ini ya pangkat 3 ini C1 L tadi dapat dari sini ya C1 ini berarti dikalikan L ditambahkan C2 ini 3L per 4 pangkat 3 ini hasilnya 27 L pangkat 3 per 64 nah ini masih L kuadrat dikurikan L jadi L pangkat 3 ditambahkan C2 jadi ini ini dibagi ya 27 dibagi 3 jadi 9 ini masih sama kemudian ini kita samakan penyebutnya jadi 192 kemudian kita hitung hasilnya berarti nilai C2 nya adalah minus 145 PL pangkat 3 per 192 nah ini dapat ya nilai C1 dan C2 ini kita langsung sebagai persamaan 7 kemudian bagaimana persamaan deteksinya kita kembali ke persamaan 4 nah masih ingat kan persamaan 4 seperti ini ya kemudian kita substitusikan nilai C1 dan C2 dari persamaan 7 ke persamaan 4 ini sehingga menghasilkan nilai yang seperti ini tadi kan dari persamaan 4 kita dapat persamaan ini ya kemudian kita sudah menghasilkan nilai C1 dan C2 pada persamaan 7 nilai tersebut kita masukkan C1 ke sini C2 ke sini nah ini sebagai persamaan 8 kita namakan persamaan defleksi jadi sampai disini karena contoh soal tadi meminta untuk menuliskan persamaan defleksinya jadi cukup sampai disini nah inilah yang dinamalkan persamaan defleksinya E sama dengan min P per 6 X pangkat 3 min P per 3 dikalikan X min L per 4 pangkat 3 ditambah 17 per 16 PL dikurangi 145 per 192 PL pangkat 3 nah ini masih menggambarkan fungsi simulat paham? oke paham ya kalau gak paham bisa diputar lagi videonya sambil diikuti cara menulisnya biar hafal step by step nya juga menjadi paham materinya seperti apa nah kalau misalkan dari contoh kasus soal tadi soalnya itu dirubah menjadi berapa besarnya defleksi di titik A dan di titik B dengan menggunakan metode fungsi singular contoh stadinya masih sama tapi disini kita disuruh menghitung besarnya A dan B karena kita sudah dapat persamaan persamaan defleksi tadi sehingga kita tidak usah menghitungnya tapi misalkan ada soal seperti ini dan kita belum ada persamaan kita hitung persamaan terlebih dahulu nanti baru kita bisa menentukan besarnya titik A dan titik B ini disini kan tadi pertanyaannya ada A dan B kita satu-satu dulu kita buat dari yang dari ujung sini A kita masih ingatkan tadi panjangnya A sampai C itu adalah X berarti kalau ini ujungnya ini pangkalnya berarti kalau masih disini itu besarnya 0 X ini nanti kita langsung sikon L jadi panjang A sampai C ini X atau L kalau titik di titik A berarti X nya disini berarti berapa 0 nah ketika X nya sama dengan 0 dari persamaan tadi yang kita dapat itu persamaan 8 kita tuliskan kita ganti nilai X nya ini menjadi 0 masing-masing ini kita ubah menjadi 0 kemudian ini kita ubah menjadi 0 ini kita ubah menjadi 0 juga ini kita menyesuaikan aturan ini ketika nilai X min A nya lebih besar daripada 0 lebih besar atau sama dengan 0 dan M nya lebih besar atau sama dengan 0 maka dia berlaku nilai yang ada di dalam kurungnya tadi kan X nya sama dengan 0 berarti nilai ini sama dengan 0 kemudian N nya 3 lebih besar dari 0 maka berlaku rumus ini sehingga disini dituliskan sesuai yang ada di kurungnya 0 sedangkan ini ini kan nilai X nya 0 berarti 0 dikurangi L per 4 itu menjadi minus L per 4 berarti disini minus kan kurang dari berarti kita menggunakan aturan yang kedua langsung nilainya 0 sedangkan disini sama ya X masih tetap X ini tidak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1 berarti kita menggunakan persamaan yang atas jadi nilainya ini sama 0 kemudian misalnya ini sama paham paham ya nah sehingga ini kan tadi sudah ya 0 P per 6 dikalikan 0 pangkat 3 itu 0 dikurangi 0 ditambah ini 0 juga berarti nilainya minus ini ya minus 145 PL pangkat 3 per 192 ini nilai EI berarti nilainya ini menjadi minus 145 PL pangkat 3 per 192 EI karena kita yang ditanyakan besarnya defleksi defleksi itu Y berarti kita cari nilai Y berarti kalau cari nilai Y ini dibagikan EI paham paham sehingga besarnya defleksi di titik A ini sebesar 145 PL pangkat 3 minus 145 PL pangkat 3 per 192 EI nah karena kenapa kita masih ada huruf ya karena disini kita tidak tahu berapa sih besarnya PL E dan I tapi ketika nanti disoal diketahui besarnya PL E dan I langsung kita bisa hitung dan hasilnya angka begitu kemudian untuk refleksi pada titik B kita lakukan hal yang sama juga seperti kita melakukan pengukuran refleksi pada titik A nah tadi kan A ini 0 ya karena di ujung sini berarti dari A sampai B B ini berarti L per 4 nah tadi X nya itu kita masukkan L per 4 L per 4 ya sesuaikan dengan tadi aturan tadi ketika dalam kurungnya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai N nya itu lebih besar atau sama dengan 0 maka berlaku yang ada di dalam sini tapi ketika salah satunya itu kurang dari 0 maka langsung poinnya 0 paham nah ini ini lebih dari 0 ini juga lebih dari 0 jadi kita tulis sedangkan ini 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 salah ini lebih besar dari sama dengan 0 kemudian ini juga lebih bisa kita tulis sebenarnya p per 3 dikalikan 0 kemudian ini langsung tetap ya kita tulis sama ini sama kemudian tadi kita ketemu hasilnya EI seperti ini berarti EI dibagikan EI sehingga besarnya defeksi di titik B sebesar minus 189 PL pangkat 3 per 384 EI nah persamaan defeksi itu nilai di titik defeksi di titik A dan di titik B itu sebesar ini ini persamaan defeksinya kalau yang ini adalah besarnya defeksi di titik ada titik B oke sampai disini paham atau masih bingung masih bingung bisa coba diputar lagi ya videonya sambil diikutin nulisnya kalau masih bingung lagi juga bisa nambah materi di internet untuk belajar agar lebih paham oke sekian pertemuan hari ini terima kasih untuk atensinya semoga tetap semangat belajar meskipun masih pada masa pandemi covid ini semoga masa ini selesai dan bisa melakukan perkulihan seperti biasanya di kampus oke seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati